Aduh, ini penasihannya? 16 tahun Oke Hampir 15 tahun berkarya Memang kan bukan hanya di musik gitu ya Dari Berkarya di apa ya Dari di social media, di youtube Di Instagram, di tiktok Dari dulu bikin-bikin Video pendek, bikin iklan Bikin Apa ya Kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asyap main ya, walaupun kita gak sampai Biosok karena kena pandemi, jadinya Kita tayangnya di OTT Dan alhamdulillah juga kita di Resport Bagus Di OTT, kita masuk Top 3, top 2 juga Di OTT Itu menurutku Ini rangkaian dari hidupku Dalam hampir 12 tahun berkarya Dan gak boleh ngerasa kuat sama diri sendiri Gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin Apalagi yang bisa kita bikin Apalagi yang bisa kita gali Apalagi kemampuan diri ini yang belum kita Sentuh gitu Jadi itu mungkin yang selalu dari motivasi Aku sendiri dalam Kapekin OTT Nah, kalau arti nama Azura Tadi aku udah tulis Bentar ya Tidak ada tulis di Instagram tuh Cuman biar inget aja Kalau Azuranya sendiri aku udah inget Itu pasti itu artinya langit yang biru Dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya Buat kami semua Karena di kita ini mungkin Banyak yang punya passion yang tinggi Inginya tinggi Nah, Azura ini datang jadi penyejuk Buat semuanya Terjadi warna sendiri di kuatnya kami Dan juga Azura ini aku sempat riset suruh kasih nama Dia ini Nama anak Nabi Adam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan suaminya ini adalah Nabi 2 Yang waktu itu Nabi Adam itu Sedih sekali Karena kehilangan anaknya Yang namanya Habil Kalau semua teman-teman pelantaran cerita Kobil dan Habil Yang Habil dibunuh sama Kobil Nah, Nabi Adam itu sedih banget Sampai akhirnya Dia punya anak namanya Shids Nabi Shids Nah, Nabi Shids ini Menikah dia tentang anak Nabi Adam Yang paling baik Yang menghasilkan keturunan-keturunan yang baik Dia menikah dengan Azura ini Nah, Ibu Azura ini Yang lahirkan banyak keturunan baik Sampai keturunannya banyak para Nabi Jadi Sama kayak nama Aminah Karena dia melahirkan Itu adalah Ibu Nabi Muhammad Yang melahirkan Manusia paling bui Yang di Bukar Luni Azura itu aditnya Banyak lahirkan dari keturunannya Melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia Jadi Itu doa sebenarnya buat anak itu Semoga Dia bisa jadi perempuan Yang bisa menjaga Kabatnya Bisa menjaga Namanya Baiknya Akhidatnya Mulianya Dan bisa nanti Waktunya dia menjadi Ibu yang baik Buat anak-anaknya Walaupun itu masih jauh ya Itu doa dari ayah Nah, kalau Humairah ini Jadi memang bedanya Aminah itu Atau akhirnya agak biru Kalau Azura ini lahirkan merah banget Merah banget Aku sampai Dung, ini gak apa-apa kulitnya Kalau semerah ini Iya, berarti nanti Katanya nanti putih Aman Cuma memang Aku kan punya Exim ya Kulitku itu Jadi Aminah itu Kena Exim waktu itu di kaki Terus beberapa kali direhet Nah, ini Azura Emang suka merah-merah Ditanya Karena memang ada Selain kulitnya sensitif Terus Emang Kulitnya pera Ternyata Kulitnya juga Kulitnya Karena seminggu lagi Nanti hilang Cuma Nah, dari merah ini Aku sempat Ingat Nama istri Nabi itu Dipanggil Sidi Aisyah Humairah Ini artinya Kamerah-kamerah Jadi Itu maksud apa Nama keduanya Humairah Karena dia lahir Merah Humairah ini nama yang Artinya bagus Dijaksana Kisih sayang Kita sama Itu doa-doa Yang ada di nama itu Dan Nur itu Sama kakak-kakaknya Nama ibunya Yang artinya cahaya Yang kita menghargai juga Karena dia perempuan Ibunya juga udah lahirin Dan ibunya juga seneng Oh nama itu ada di nama anakku Nur Dan Atta itu Nama bapaknya Terus Atta itu kan artinya Tanggawab Pemberani Setia Yang begini Sidi Konsep nama Atta itu Jadi Aku pengen Walaupun aku belum jadi kayak gitu ya Belum seberani namanya Belum se Masih banyak Belum se sebaik Karena Bapakku kasih nama Tengah-tengah Atta itu Atta ini Yang sempurna Walaupun aku belum sempurna Mungkin setiap diriku Aku selalu bilang Belum sempurna Tapi Aku berusaha Untuk menjadi yang terbaik Nah Atta itu Aku selipih Setiap nama anakku Nah itu Akan menjadi Doa Dan nama Anak cewek itu Biar tahu Oh bapaknya Atta Dan akhirnya Akhirnya juga Selalu Oh ini Namaku ada di anakku Semoga dia bisa Melanjutkan Apapun yang baik dari bapaknya Yang buruknya yang baiknya Memang Untuk berakhir Misinya mungkin Belum tuh Aku untuk bapak-anak dua Dibilang tua Enggak Dibilang muda banget Enggak Enggak Aku di Menyum lah ya Aku di umur 28 Dikasih dua anak Gimana ya Di saat aku masih Banyak sibuk Di kerjaan Dan lain-lain Malah ini hadirnya Bukanku Bukan saya reporting Malah itu punya warna Sendiri Jadi luku Kayak Kalau berkarya Jadi punya inspirasinya Kalau pengen kerja Ada yang Ada yang Ditunggu Ada yang Semakin banyak Yang Semakin banyak Tanggung jawabnya Semakin semangat Dia kerjanya Semakin pengen jadi Pribadi yang lebih baik Itu dipendisi Aku nanya kerja Tapi kayak Wah aku punya anak dua Nanti aku harus Menjadi bapak Seperti apa sih Yang dikenal sama anakku Makanya waktu Anak pertama lahir Copot headband Gak mau warna-warni Rambutnya Nanti anakku malu Jadi aku Jadi aku Pendewasaan juga Kalau dulu orang bilang Kamu akan dewasa Nanti kamu punya keluarga Hasil aku ngerti Gimana caranya Sedih dewasa Itu karena kita Berpikir Bukan hanya Buat diri kita Buat istri Buat anak Dan juga Gimana mereka Mencotohi kita Jadi Walaupun Mungkin aku punya Banyak salahan Punya banyak Hal-hal yang Gak baik Tapi Insya Allah Pas sejak Anakku ada Pengen usaha Di setiap hari Punya azam sendiri Tuhan Tuhan Kayaknya aku Harus Yang gini Harus gitu Harus gini Ada Ada ini sendiri Ada yang Wujud dari Ini sendiri Sejak punya Anak satu Gak salah Sekarang anak dua Jadi Itulah Coba adaptasiku Dan Gimana sekarang Caranya kebagi Ini adaptasi juga Kebagi Kasih sayangnya Kemarin Aku bilang Kalau punya anak kedua Kasihnya sama adiknya Dulu Karena adiknya Lebih kisah Bungsu Masih baik Terus orang bilang Kasihnya juga Malah adiknya Belum ngerti Sekarang Banyak Yang kisah sayang Sama Aminanya Karena Aku ngeliat Sudah Aminanya Sekarang jadi Gampang nangis Terus Nangis sendiri Gitu Ya Aku Dia ngeliat Kasihnya Kenapa Anakku Jadi Terus Jadinya Kayak Ikahnya Jadi Pengen Diperhatiin Banget Jadi Lebih Cari Perhatian Bapaknya Yang Bisa Gini Bisa Gini Mungkin Karena aku Anak pertama Juga Walaupun Anak pertamanya Aminah Sama Anak pertamanya Aku Beda Gitu Mungkin Aminah Lebih Banyak Vigilensi Tapi Dia Mungkin Biasa Menjadi Cucu Pertama Di Bapak Ibu Sekarang Dia ngeliat Semua Nenek Rebutan Gendong Adiknya Semua Bapak Ibunya Harus Gendong Adiknya Tanyusui Dia Ming Dia Nangis Ya Ini Akan Jadi Adaptasi Sendiri Karena Ini Bagaimana yang membagikan saya Keanak Alibua Makan Alibua Ini Pembelajaran Semua Pembelajaran Karena aku juga orang tua baru Kalau aku ngajarin Peltik juga Belum Mates Gitu Tapi Aku coba Berusaha Gitu Bagaimana Jadi Apa yang baik Buat Kedua Bukum Bukum Bukum